Nama saya Yudi Setirah, saya dari Yayasan Penyu Indonesia dan saya sebagai sekretaris. Sekarang saya berada di buah pista KPRD Afrika. Berikut saya akan tunjukkan beberapa kegiatan dari konservasi penyu milik Pundasau Tartaruga KPRD. Oke, ya berikut akan saya jelaskan beberapa peralatan yang akan dibawa oleh ranger dalam melakukan patroli. Ini adalah sebuah alat seperti jarum suntik yaitu pit-tech yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah microchip yang sangat kecil seperti jarum. Kita akan lihat bentuknya seperti ini. Ini sekarang chipnya sudah kosong dan yang putih ini adalah pendorong untuk microchip masuk ke flipper. Ya, ini adalah scanner yang digunakan untuk men-scan microchip yang terpasang di flipper penyu. Ini adalah alkohol yang digunakan sebelum kita memasang pit-tech di flipper penyu. Salah satu fungsinya itu adalah untuk mematikan kuman. Ini adalah GPS sebagai alat navigasi, tetapi di sini dipungsikan untuk mengetahui titik koordinat sarung telur penyu. Biasanya di badan penyu itu ada parasit yang biasa kita sebut dengan tritit yang dimana dua alat ini digunakan untuk menghilangkan tritit tersebut. Ini adalah tank khusus yang digunakan untuk memasang metal tag pada flipper penyu. Ini adalah sebuah meteran yang digunakan untuk mengukur horizontal badan penyu dan vertikal badan penyu. Ini ada tiga bentuk buku pencatatan. Buku pencatatan satu, buku pencatatan dua, buku pencatatan tiga yang akan nanti kita jelaskan lebih detail. Dan yang ini sebuah kaos tangan yang biasa digunakan untuk memindahkan telur penyu. Salah satu fungsi dari kaos tangan ini untuk menjaga telur penyu agar tidak terinfeksi kuman dari tangan manusia. Dan buku ini adalah sebuah pencatatan untuk DNA dan parasit. Ini adalah pisau yang digunakan untuk memotong bagian flipper penyu. Dan ini adalah penjepit yang digunakan untuk mengambil bagian flipper penyu. Hasil dari semua sampel itu akan dicatat pada lembar ini. Dan ini adalah sebuah penyepit yang mencuk.